Jika engkau tidak bisa melihatnya Sesungguhnya Allah melihat engkau Yang ketiga adalah Inilah maqom yang tertinggi Ambil maqom ini Jangan dibiarkan Ambil maqom ini Maqomul ihsan Masmuk, muslim Siapa nama engkau? Aku adalah seorang muslim Yang berkata Tuhanku adalah Allah Kita baca dalam sambah yang Ini wajah tu Waziyah diladzi Fatranas Bismillahirrahmanirrahim Yang dipilihnya bagi manusia Kepada siapa yang dikehendakinya Ini luar biasanya Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal manusia itu pada ruh insannya Dia sudah bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala 5 Kenapa lagi Allah mengutus para nabi dan rasul Karena di dalam Al-Quran sudah Allah katakan Allah berkata kepada ruh Wahai ruh Wahai jabang baik Wahai kita-kita semua Alastu birobbikum Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian Kalu sahidna Kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami Lalu yakulu piha Pi ahwalil hayati Seharusnya kita berkata Kalu rabbunallah sumustaqamu Seharusnya kita berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian kita istiqamah Pi hayatina Di dalam kehidupan kita Bal Fi an Insan Kemudian manusia itu Ila as palasa filin Turunlah dia kepada derajat Yang paling terbawah Bal Adol Bahkan lebih susat Lebih susat Kaifa Fi an'am Bagaimana dengan al-an'am Dengan para binatang-binatang Kal an'am Bahkan manusia lebih susat daripada binatang Bal Adol Bahkan lebih susat Lima aja Layak arifullah Mereka tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dia lupa Dengan kehidupannya Dia asik Dengan kehidupannya Dia asik Di alam pikirannya Bukankah manusia itu Hidup dengan alam pikirannya Betul Hari-hari kita Disibukan dengan alam Pikiran kita Alam misal Alam yang dimenggiring kita Yang menggiring kita Dalam kehidupan ini Potamargana Sesuatu yang sifatnya Kita sebenarnya Lupa terhadap Di balik itu Nah Minggu Minggu kemarin Saya sampaikan Fa'alamu fiha Di seh Abdul Qadir Jalani Fa'inna Insana Yashhadullah Sesungguhnya manusia itu Melihat Tuhannya Ba'al fi alamir ruh Di dalam alam ruh Kemudian dia lahir Dia lupa Tentang Tuhannya Siapa? Bagaimana Tuhannya? Fa'alihi pihali ilmi Tauhid Maka Allah pun mengajarkan Dengan pu'at kita Basiroh kita Ilmunya adalah ilmu Tauhid Jadi ilmunya adalah ilmu Tauhid Mata yang kita gunakan adalah Mata Basiroh Walafi qalbin jahir Jangan pada hati yang Zahir Nah ini yang maksud Nah jadi Kalau kita ingin Melambih melangkah lagi Dari sekedar ilmu Tauhid Ingin merasakan Kebesaran Allah SWT Betul-betul Kalau bisa menyaksikan Wa piha fil martabatil ula Limu qasyafah Au fi muraqabah Atau disebut dengan Martabat-martabat muqasyafah Dan muraqabah Fi indillah Di sisi Allah SWT Batakul piha Pi maqamil awla Lil insan Min kawlin nabi Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Pil hadisin Sahih lil muslim Au fi sahihil Bukhari Antak budullah Ka annaka Tarahu Bahwa engkau beribadah Engkau hidup Seolah-olah engkau Melihat Tuhan kalian Pak ilam Tarahu Jika engkau tidak bisa melihatnya Pa innallaha Ya roka Sesungguhnya Allah Melihat engkau Pal piha martabus salis Min martabil awal Wassani Al awal piha Al iman Wal islam Wassalis Yang ketiga Adalah Martabat eh San Inilah maqam yang tertinggi Ambil maqam ini Jangan dibiarkan Ambil maqam ini Maqamul ihsan Masmuk Muslim Siapa nama engkau Aku adalah seorang Muslim Baal Yaqulu Allahu Rabbi Yang berkata Tuhanku adalah Allah Kita baca dalam sembahyang Ini Wajah tu Waziyah Liladhi Fatranas Ini Wajah tu Waziyah Liladhi Sesungguhnya Wajahku Waziyah Liladhi Patras sama Watiyah Yang menciptakan Langit dan Bumi Muqatabah Ila Rabbillah Kepada Tuhan Semesta Alam Kita berhadapan Dengan Allah Bacaan Ini Wajah tu Aku Hadapkan Wajah Ku Kepada Siapa Rabu Sama Watiyah Kepada Allah Tapi hati kita Kemana Hati kita Kemana Pada saat Kita sembahyang Sholat Ini penerapan Jangan Jangan dipikirkan lagi Telah Tafkiri Fi Makna Li Ayat Jangan dipikirkan lagi Mana ayat Misalnya Ayat itu Berbunyi Misalnya Ayat Misalnya Ayat Apalagi Ayatnya Panjang Panjang Alam Alam Tara Kaif Fala Rabbuka Bi Ashab Bil Alam Yaja Al Kaidah Humpi Tadlil Itu Tidak Usah Dipikirkan Artinya Maknanya Kenapa Itu Maknanya Itu Nanti Waktu Belajar Aja Dipikirkan Waktu Kita Duduk Duduk Ini Itu Ilmun Waktu Kita Berhadap Dengan Allah Yang Dipikirkan Adalah Allah Mengawasiki Kita Kalau Kita Mikirkan Itu Kok Sana Kemarin Nanti Pikiran Kita Tapi Kalau Merasakan Allah Disitulah Kita Menggunakan Utamakan Basiroh Karena Solat Kita Itu Salah Satu Cara Masuk Ke Alam Ruh Nah Ini Rahasia Menurut Sehab Abdel Kader Jani Biawali Fihah Bitaqbir Ketika Mengucapkan Takbir Allahu Akbar Ketika Itu Kita Masuk Alam Ruh Ruh Sejati Diri Kita Ya Diri Kita Disitu Kita Bisa Merasakan Muqas Syafah Ilar Rabbillah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Maka Itulah Bila Sudah Masuk Basiroh Itu Pastilah Solatnya Khusu Logis Sudah Khusu Kenapa Orang Tidak Khusu Solatnya Jawabnya Mudah Karena Dia Tidak Bisa Masuk Ke Alam Ruh Itu Sendiri Karena Alam Ruh Itu Ada Pada Diri Kita Di Alam Ruh Itulah Ada Ainul Basiroh Ada Mata Basiroh Atau Ainur Ruh